Oke guys, kali ini saya akan lanjut merangkum film ambulans. Nah untuk tahu kelanjutannya, langsung aja disimak ya. Pada adegan kali ini, kita diperlihatkan anak buah dari paman Benny sedang mempersiapkan mobil yang akan dijadikan sarana untuk menyelamatkan Benny dari kejaran polisi. Dan kita juga lihat disini, di dalam mobil telah dimasukkan sebuah manekin atau manekin agar para polisi percaya bahwa ini adalah asli dan tak lupa juga mereka menaruh senjata yang bisa menembak dalam kecepatan yang luar biasa. Yang luar biasa juga, sehingga memungkinkan para polisi untuk tidak bisa membalas tembakan itu. Kemudian, untuk memastikan situasi dari Benny, pamannya melihat situasi di luar melalui TV. Terlihat Benny masih dikejar oleh polisi, namun tidak hanya polisi saja, namun juga helikopter yang terus mengawasi kemana arah Benny membawa ambulan. hingga pada titik tertentu, polisi memilih untuk mengepung Benny. Dan saat pengepungan dimulai, Danny sangat sadar bahwa didinya akan dikepung. Namun, William menjadi sopir berusaha untuk mencari celah dengan memasuki sebuah pabrik yang disitu juga terdapat pedagang kaki lima. Diperlihatkan juga adegan di mana ambulan tersebut masuk ke dalam gedung dan menabrak mobil ambulan. Itu tepat pada pintu belakang mobil yang sedang menurunkan barang. Namun, mobil ambulan itu lolos dari perangkap tersebut. Ya, pasti loloslah orang dia sendiri yang buat. Namun, tidak bagi mobil polisi yang mengejar secara berdekatan. Dari belakang, mobil polisi itu harus mengalami kerusakan pada atapnya. Di mana atap mobil polisi itu terpotong dan ambulan itu lolos dari kejaran polisi. Dan pengejaran masih terus berlanjut di dalam gedung karena ada satu polisi yang tidak mau menyerah hingga Danny pun harus mengancam polisi itu dengan seorang wanita yang ada di ambulan untuk berhenti mengejar dan itu membuat panik Eric yang mengetahui ancaman terhadap Sandra itu dan menyuruh para polisi untuk mundur. Dan diperlihatkan isteri dari Will yang menonton di TV mengenai pengejaran mobil ambulan oleh polisi yang belum juga selesai. Namun, ia tidak tahu bahwa yang ada di mobil ambulan itu adalah suaminya. Dan dalam sebuah rumor Danny ternyata dikuliahkan khusus di sebuah universitas yang mempelajari tentang pemerintahan dan segalanya mengenai pemerintahan yang bertujuan untuk memudahkan Benny dalam melakukan situasi melakukan aksinya ini juga dilatar belakangi oleh keinginan dari ayahnya. Namun, kuliahnya enggak selesai hanya sampai semester 1 saja. Di dalam mobil ambulan diperlihatkan bahwa tim medis harus melakukan operasi dikarenakan darah dari korban tembak Will terus bertucuran dikarenakan ia ditembak dua kali oleh Will dan dengan sangat terpaksa tim medis harus melakukan operasi walaupun tidak memiliki pengalaman bahkan pengetahuan mengenai operasi dan harus melihat terlebih dahulu melihat terlebih dahulu tutorialnya di Youtube namun saat peluru itu akan dikeluarkan dari limpa tiba-tiba limpanya pecah dan itu membuat panik tim medis untuk menghindar dari kejaran polisi Benny menggunakan jalur 105 yaitu jalan yang menuju bandara yang memiliki banyak jembatan dan itu dimanfaatkan oleh Benny untuk mengelabui helikopter karena helikopter akan sulit untuk mengetahui lokasi dari mobil ambulan ini namun tidak disangka polisi juga sudah menyiapkan sniper atau penembak gitu untuk membunuh Benny disini pertangkaran juga terjadi di dalam mobil ambulan dimana Benny membuat trik untuk menghancam polisi dan FBI untuk ragu dalam melakukan penyerangan disini juga terlihat bahwa Will telah ditelepon oleh istrinya untuk menanyakan kabar dan apakah Will sudah mendapatkan pekerjaan sungguh istri yang sangat perhatian kemudian tibalah Will di bawah jembatan yang airnya sudah tidak ada untuk melakukan persiapan yaitu menembaki helikopter yang terus mengikutinya dan Benny terus menembak agar helikopter itu pergi karena yang mengejarnya ada dua helikopter hingga ia memasuki jalur yang padat akan kendaraan dan juga melawan arah namun itu semua bisa diatasi oleh Will hingga Will tiba di suatu tempat persembunyiannya yang disitu ada temannya yang akan mengejar mobil ambulan itu dalam waktu 45 detik sedangkan waktu yang dibutuhkan dalam mengecat adalah 8 jam dan cat yang digunakan adalah warna hijau yang seharusnya warna biru dan di adegan lain mobil yang telah dipersiapkan oleh Paman Denny itu telah memulai aksinya dengan menembak para polisi dengan jarak dekat yang membuat polisi ketar-ketir dan akibat itu semua polisi banyak yang terduka kemudian tibalah Denny di markas Pamannya untuk membagi hasil rampokannya namun ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Paman Denny dimana dia menginginkan tim medis dan polisi yang ada di mobil ambulans sehingga keributan pun terjadi disini Denny juga menembak beberapa anak buah Pamannya dan melawan anak buah lainnya yang berjaga-jaga lalu kabur setelah keluar dari markas Pamannya kejar-kejaran dengan polisi pun setelah keluar dari markas Pamannya kejar-kejaran dengan polisi pun berlanjut hingga akhirnya Denny membawa mobil ambulans tersebut menuju rumah sakit karena adiknya angkatnya yaitu Will terkena tembakan dan ketika Denny akan keluar dari mobil ambulans para polisi sudah siap dan penembak gitu juga sudah siap namun ketika Benny keluar bukan polisi yang menembaknya namun adik angkatnya lah yang menembaknya dan polisi langsung melakukan penangkapan ketika Benny terbaring dalam posisi tiarap di tempat Benny melihat adik angkatnya dan mengingat masa adik masa kecilnya yang bermain koboy dimana waktu itu adik angkatnya berhasil menembaknya dan itu juga terjadi ketika mereka telah dewasa setelah itu istri Will datang ke lokasi dan berteriak histeris meminta agar suaminya diselamatkan dan tim medis pun segera menyelamatkannya di adegan lainnya diperlihatkan bahwa tim medis yang disandra pergi melihat Will yang sedang dirawat dan dijaga ketat kemudian ia masuk ke ruang penyimpanan darah untuk mengambil darah yang akan diberikan kepada anak kecil yang ia selamatkan tadi dan polisi yang juga menjadi disandra dipiksa oleh FBI untuk ditanyakan siapa pelaku yang menembaknya dan film pun selesai selamat menikmati selamat menikmati